Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kembali lagi di channel ngebrek dirumah YouTube kali ini saya akan membahas tentang dimer yang sudah saya buat dimer ini berkekuatan 2000 watt dikatakan begitu dari pabriknya ya kemudian ini sudah saya buat dalam casing dan paket seperti ini ya di untuk ini untuk kontrol what out nya juga saya lengkapi dengan switch on off dan lampu indikator dari sini kita akan lihat untuk belakang dalamnya seperti apa ini sudah saya pakai lama dan terbukti handal ya jadi kalau dibilang untuk spek dari pabriknya 2000 watt itu untuk modul kecil yang hanya sebesar ini ini saya rasa ini sangat bagus sekarang harganya sudah sangat murah ini ya bahkan saya lihat di toko online yang ada yang jual dengan harga 15.000 rupiah modul sudah jadi seperti ini dan tinggal pakai mis seperti ini sangat mudah dipakai dan ini adalah eh sangat yaitu sangat mudah dipakai tinggal colok kasih input kasih output tinggal dari user tinggal mengkreasikan mau di boxing seperti apa ditutup kembali disini saya akan melakukan tes ini pada pembebanan dengan berbagai macam beban satu lampu yang kedua bor yang ketiga gerinda kita pengen tahu seperti apa pengaruhnya ini pada putaran kemudian sudah saya kembalikan dan tak lupa kita siapkan power meter untuk mengukur outputnya namun karena ini power meter tidak bisa hingga down di bawah 100 volt maka power meter ini adalah sebagai inputnya jadi input kemudian outputnya keluar dari ini masuk ke ini sudah 20 ya dan seperti ini saya hidupkan nyalakan ini untuk LED ini saya pasang di jalur AC ya 220 nya jadi LED ini sudah di di konversi dengan resistor besar oke dari sini kemudian di tangan saya ini sudah ada por ya ini sudah ada bor kemudian bor ini akan saya colokkan biar kemudian biar kelihatan maka putaran saya atur ke minus jadinya kalau pada putaran minus ternyata masih berputar ya seperti ini Watt nya kecil 15 Watt kemudian kalau kita ini seper seperempat putaran untuk tegangan tetap kemudian untuk arus ini saya naikkan oh ini tadi hampir setengah ya ini ini 75% kemudian ini untuk full 100% 100 Watt jadi Watt nya mengikut ya kemudian coba pada posisi minus terus jadi dengan demikian dimer ini sangat efektif digunakan untuk mengatur putaran kemudian kemudian efeknya kalau pada ini gerinda seperti apa mohon maaf ini gerindanya kemarin karena terpaksa saya lepas untuk cover nya karena terpaksa sekali itu kalau enggak gitu enggak bisa jadi saya lepas cover nya dan ini sekarang tanpa cover jadi harus hati-hati ini pada posisi minus ya kemudian untuk sweet oke ini bebannya ini 600 Watt ini pada posisi minus kita ulangi lagi 100 Watt ya nah 100 Watt kemudian kemudian sekarang eh kita naikkan hingga setengah 200 Watt kemudian 200 Watt kemudian kemudian kalau full 350 Watt jadi demikian ya Anda bisa lihat sendiri seperti apa karakter pembebanannya ya kemudian kemudian kalau kita gunakan lampu bagaimana teman diming lampu apa bisa ya diming lampu pada posisi minus 17 Watt untuk lampu 60 Watt kemudian ini ini 30 Watt seperti ini kemudian ini full full 60 Watt seperti ini jadi dia bisa digunakan untuk beban apa aja ya 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 demikian untuk video pembuktian bagaimana kalau dimer paling murah di pasaran kapasitas 2000 Watt kita bebani dengan berbagai macam beban semoga video ini berguna terima bermanfaat bagi anda yang anda mencari referensi tentang bagaimana dengan keandalan dari Beamer 2 ITBAT jangan lupa pemirsa kalau selalu dikungan channel ini dengan jari like komen dan subscribe terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai jumpa di kesempatan video video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.